karena kemudian sahabat itu memuliakan Rasulullah dan sifat kenapa Rasulullah dimuliakan seperti itu karena sifat tawaduknya Rasulullah Rasulullah tenang dan kemudian tawaduk maka suatu ketika itu pernah Rasulullah itu dia ngutang Rasulullah ngutang kepada orang Yahudi kenapa Rasulullah ngutang karena ini untuk kebutuhan persiapan perang kaum muslimin jadi Rasulullah berjanji akan membayar tanggal sekian tanggal sekian saya bayar disampaikan kepada orang Yahudi tersebut ketika Rasulullah berada di pemakaman memakamkan kaum muslimin sedang banyak seperti itu maka datang orang Yahudi ini lalu kemudian diambil datang ke tempat orang banyak tersebut ditarik kerah bajunya Rasulullah s.a.w mana hutang kamu yang kemarin tapi belum jatuh tempo Pak belum jatuh tanggalnya maka ini pentingnya Pak kalau kita ngutang itu tulis tulis tanggalnya berapa kita bayar tulis tulis karena nanti bisa jadi menjadi apa salah paham dan tanda-tanda orang yang tidak baik dia kalau ngutang gak bayar Pak itu gak baik gak boleh dijadikan kawan itu justru nanti kalau diminta dia mencari keburukan orang lain diceritakan yang keburukan-keburukan keburukan orang lain padahal untuk memojokkan orang lain padahal dia gak mampu bayar hutang itu gak bagus orang seperti ini Pak ngutang pandai bayar rendah gitu Pak nah ketika ditarik kerah bajunya Rasulullah s.a.w mana hutang kamu yang kemarin tanggal belum jatuh oh Marda sabar Pak maka diambil pedang sesudah diambil pedang ditarik kembali bajunya orang tersebut orang ini takut takut dia Pak langsung dia pulang kita sudah pulang Rasulullah tenang saja walaupun diperlakukan seperti itu maka justru yang dipanggil Umar panggil Umar sini ya Umar kamu pergi ke Bayi Tulmal ambil uang sekian lalu kemudian bayar kepada dia sekian hutang itu lalu lebihkan sekian dinar berikan kepada dia yang lebihnya itu adalah apa untuk menebus rasa ketakutan yang engkau tanamkan kepada orang tersebut begitu luar biasanya Pak Islam itu bukan riba ya lebihnya itu bukan karena riba tapi engkau telah membuat rasa ketakutan kepada hati orang tersebut maka bayar sekian dinar Masya Allah ketika Umar datang lalu kemudian dilakukan minta maaf maka orang Yahudi ini apa Pak masuk Islam masuk Islam selamat menikmati selamat menikmati